Haa, udah mau bulan puasa dikit lagi, pasti banyak yang cari mobil buat persiapan mudik nih, mobil second oke juga nih, tiga baris, tenaga gede, suspensi empuk, haa, mantep nih. Bang Dipal buka dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Dipal Fari Channel, dan... Terima kasih, udah ngejogrok dimari teman-teman. Oke, we will be back. Nah, video ini tayang di dua channel, Dipal Fari Channel dan Power Auto TV, karena saat ini Bang Dipal ajak kalian main ke Power Auto again. Wah, mantap ya. Di sini Bang Dipal menawarin ada dua unit mobil keluarga yang siap dibawa pulang, buat persiapan mudik, atau buat dipakai sehari-hari, atau dipakai buat usaha ngantor, apapun bisa. Nah, kita langsung aja, unitnya udah ada di samping Bang Dipal, dan... Koko! Siapa nih, Bang Dipal? Ngapain? Kok nggak janjian dulu? So sibuk nih, mobil udah habis masih sibuk aja. Bisa aja Bang Dipal nih. Tahu aja stok menipis. Iya, ini sisa-sisaan kita tawarin nih, biar jadi. Siap, siap. Tapi sebelumnya apa kabar nih? Alhamdulillah, baik. Baik ya. Gimana dong Dipal? Waduh, Alhamdulillah muter-muter aja nih kita nih. Siap, mantap. Iya kan, ngasih referensi teman-teman. Pastinya. Mobil baru, mobil second di Dipal Fari Channel ada. Nah, kita ajak penonton Dipal Fari Channel main ke Power Auto TV juga nih. Seharusnya ya, di sini juga banyak rekomendasi mobil murah siap pakai tanpa cemas. Pastinya, tanpa cemas. Tanpa cemas. Kenapa sih tanpa cemas? Karena mobilnya sudah diinspeksi. Udah diinspeksi. Pertama, inspeksi nggak hanya unitnya, tapi surat-suratnya. Oh gitu. Surat-suratnya dijamin, APSA pastinya. Faktur ada? Faktur ada, sertifikat ada. BPKB pasti ada. Betul lah, BPKB. Dan rata-rata 90% unit di kita itu tangan pertama dari baru. Tangan pertama dari baru. Bisa dilihat dari fakturnya nanti. Ah, cakep ya. Kondisi siap pakai? Kondisi siap pakai pastinya. Oh gitu. Servis, tune-up, oli semua dari kita. Is, mantap. Oke. Sebelum kita mulai bahas unitnya nih. Di samping kita ganteng-ganteng nih ya. Nah, Pak Dipo pengen tanya nih. Di periode bulan ini, menjelang bulan Ramadan, bulan puasa, ada promo menarik apa yang disuguhin dari Power Auto? Pastinya kita memberikan harga yang terbaik lah. Sesuai dengan kondisi unitnya ya? Benar ya? Betul. Pantar dikasih mahal nih. Enggak dong. Terus Bang Dipo apa sih yang mahal? Wah, penonton Bang Dipo dikasih mahal. Om Andre dikasih murah. Iya. Kemarin Bang Dipo, kita kasih loh promo spesial loh. Oh iya ya? Tiga hari itu benar-benar ramai Bang Dipo. Asik. Yang sepeda lipat itu tanpa diundi benar-benar. Banyak yang dapet. Betul. Oh alhamdulillah. Nanti yang sudah beli bisa komen di bawah ya. Oh gitu. Nanti bisa kasih testimoni. Yes. Betul ya. Terus ada hal menarik apa lagi nih di periode bulan ini? Kita kasih harga spesial nih ya. Harga spesial. Untuk... Tiga unit ini ya? Cashback ya? Ya betul. Cashback puluhan juta ya? Sampai puluhan juta. Betul puluhan juta. Belasan sampai puluhan juta. Betul. Nggak cuma hanya harga OTR cashnya aja yang di diskon. Oh gitu. Tapi DP-nya juga kita kurangin. DP-nya juga dikurangin. Sehingga teman-teman kecil kreditnya jauh lebih rendah. Is mantap. Gitu. Ada kredit sariah nggak? Kredit sariah juga masih ada. Masih ada ya? Tetap. Tetap ya? Oke masih bebas provisi nggak? Bebas provisi pastinya. Terus juga jaminan asuransi untuk yang ngambil mobil secara kredit. Is mantap. Jadi kalau misalnya ada masalah atau tutup usia misalnya pembelinya. Nah itu tidak dibebankan ke alih waris. Oh jadi alih warisnya nggak diwarisin utak? Ya betul. Cakep tuh. Sifatnya asuransi kan memproteksi ya? Yes betul. Biar terjadi sesuatu gitu. Jadi teman-teman nggak usah dikasih tambahan biaya lagi lah. Itu udah kita berikan gitu. Oke. Yang di luar kota? Luar kota bisa diproses. Bisa diproses ya? Bisa diproses Bang Dival. Dari penonton Bang Dival kemarin Suzuki Carry sudah booking fee. Wah dari mana itu? Di Samarinda. Wah. Itu tambah lihat unit hanya video call. Nonton Youtube Bang Dival? Nonton Youtube Bang Dival. Wah keren. Booking fee langsung. Sehingga kita dapetin promo kemarin yang sepeda lipat itu. Wah cakep dapet sepeda juga? Betul. Berarti ngirim mobil ke Samarinda berikut sama sepeda. Kustomernya datang ke sini? Oh datang ke sini. Ya kurang lebih 3 hari lagi lah dia jadwalnya mau datang ke sini. Langsung pembelian cash. Semoga lancar ya? Amin Bang Dival. Thank you juga supportnya nih sama Power Auto. Sama-sama. Oke. Nah ini teman-teman langsung aja kita sidak tipis-tipis. Mobilnya nih. Betul. Dua unit kijang Innova Ribbon. Tipe apa aja nih? Ini tipenya G Transmisi Manual 2017. G 2017 Matic. Manual. Eh manual. Manual bensin. Manual bensin. Yang ini? Ini sama juga Bang Dival. Oh sama. Beda kilometer. Beda kilometer aja. Teribuan yang ini 60-an. Siap. Kita cek satu-satu ya. Ya ini tanpa kita setting ya. Bener-bener. Real. Dadakan ya. Nah dadakan. Oke yuk langsung yuk. Nih. Jadi. Ada pun minus-minus. Nanti akan kita perlihatkan. Kita eksklusi ya kok ya. Betul. Oke nah selanjutnya. Apabila ditemukan minus-minus. Nanti pertimbangan kembali ke Koko. Terhadap customer. Betul. Mau diperbaiki. Betul. Atau mau terima apa adanya. Kalau kita disini gak terima apa adanya. Oh gitu. Jadi teman-teman yang kesini lihat. Ada kurangnya apa. Test drive dulu. Cocok harga. Nanti kita beresin. Oh iya betul. Gitu. Ada yang gak enak. Gak enak di hati. Betul. Lalu jangan dibeli. Betul. Pilih yang lain tuh mas. Banyak. Betul. Nah itu dia. Teman-teman nih. Contoh yang satu ini. Ini yang kilometer. Ini 60 ribuan. 60 ribuan. Service record pastinya. Odometer dijamin asli. Bebas tabrak. Bebas banjir. Mantap. Gitu. Oke. Ini dari depan. Terlihat mulus. Terlihat mulus. Terlihat mulus. Tapi kan kalau dari jauh. Coba dari dekat sini. Ini belum dipoles Bang Dival. Belum dipoles ya. Bisa dilihat. Ah iya betul. Apa adanya ya. Gak ada yang ditutup-tutupin. Ini masih kotor-kotor. Karena unitnya juga belum lama ya. Ah iya. Sini. Betul. Ini lampunya. Headlampnya ini. Bening. Masih bening ya. Betul. Belum kusam. Ini masih orisinil. Masih orisinil ya. Belum dipodip atau dibongkar. Oke. Nah yang sebelah sana. Coba kasih lihat. Kanan kirinya. Biar seimbang Bang Dival. Iya betul. Kok bisa minta tolong dinyalain mesinnya kok. Boleh. Sekalian kita buka mesinnya nih. Teman-teman pengen lihat dalemannya. Selama ini kan kita gerebek showroom ya. Tanpa memperlihatkan mesinnya. Jarang banget ya. Kita update stok memperlihatkan mesin. Kali ini kita lihatin mesinnya nih. Dan kondisi dalemannya. Apakah bekas tabrak dan banjir. Nah teman-teman bisa lihat. Lewat layar Youtube Bang Dival. Oke. Sip. Mesinnya tok chair ya. Langsung jreng nyala. Dari suara mesinnya kedengeran. Dari suara mesinnya kedengeran. Teman-teman yang paham mesin. Betul. Pastinya. Ya bisa menilai. Sendiri lah. Kondisinya bagus apa tidak. Betul. Kita nggak bilang. Kita nggak ngebagus-bagusin produk sendiri ya. Betul. Tapi lebih ke teman-teman. Nilai sendiri ini kita kasih lihat. Betul. Dan video ini kan benar-benar real ya. Soalnya mesinnya seperti itu gitu. Dan teman-teman kalau yang mengerti dunia inspeksi mobil. Bisa dilihat di sini. Dari afron-afron tulang depannya sini nih. Betul. Nah ini masih bawaan pabrik nih. Betul. Masih bawaan pabrik nih. Masih bawaan pabrik. Masih kaleng. Masih kaleng. Buletannya juga presisi. Yes. Ya. Betul. Nah ini nggak ada las-lasan pabrik ya. Betul. Masih terlihat plas-lasan. Bawaan. Plasma. Ya. Pabrik gitu ya. Betul. Oke. Nah itu juga dalemannya tuh ya tuh. Bisa di shoot. Nah di sebelah situ. Nah las-lasannya bagian dalam oke. Suara mesin. Suara mesin. Halus. Nah ini Bang Dival dekatin nih. Iya. Formal ya. Formal teman-teman. Nah. Terus tambahan dikit Bang Dival. Kalau untuk Toyota Innova. Itu. Untuk bagian grade atas kan terbuka nih. Iya. Jadi untuk kita inspeksinya lebih detail. Bisa di shoot. Oh iya betul. Untuk tulang-tulangnya. Itu kelihatan tuh Bang Dival. Oke. Nah. Kelihatan ya. Masih lurus ya. Iya. Dan satu lagi nih kalau di bagian sini nih. Nah ini masih sealernya. Ini masih original bawaan pabrik. Iya. Masih lurus belum keriting ya teman-teman ya. Masih empuk. Masih empuk. Kilometer. Kilometer 60 ribuan. 60 ribuan. Betul. Nah kalau boleh lebih detail lagi teman-teman. Nah ini hal yang terpenting nih. Kaki-kaki ya. Betul. Contohnya di. Apa? Steering. Steering. Betul. Rack steernya kan. Takutnya bermasalah atau gimana yuk. Kita patahin. Sini deketin sini. Deketin sini. Oke. Oke. Bisa diputer lagi ke. Sebelah kanan. Siap. Ah. Sekali lagi. Oke. Ini dingnya Bang Dipal deketin nih. Oke. Kita pake lextein. Dan power steeringnya. Biasanya kalau. Bermasalah. Biasanya bunyinya oblak Bang Dipal. Bunyinya oblak. Ada bunyi. Kletak-kletak. Betul. 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 Dan ada keciptan. Betul. Power steeringnya bermasalah. Bermasalah. Atau abnormal. Betul. Ini kan power steeringnya masih hidrolik nih. Betul. Belum IPS. IPS Bang. Ah IPS. Electronic power steering. Tapi ini ada minyak power steeringnya nih kok. Iya. Ini IPS. Oh bukan. Tapi ini hidrolik. Oh iya hidrolik. Ini hidrolik. IPS gak ada minyaknya. Iya. Yang Bang Dipal tau ya. Iya. Betul. Teman-teman ya. Betul. Mohon diralat. Iya. Iya. Nah jadi seperti itu ya. Gak ada masalah ya. Nah sekarang kita lihat ke bagian interior. Iya. Interior. Kita cek. Apakah masih berfungsi. Oke. AC-nya dingin. AC-nya dingin. Betul. Panel-panel yang lain ya. Iya. Kita cek ya yang satu ini ya. Ini udah mentok ya. Siap. Ya berat atau entengnya ini khasnya kijang Innova lah teman-teman. Teman-teman yang biasa bawa kijang Innova Ribbon udah pasti paham lah. Iya. Untuk kaum hawa ini sih lumayan ini ya. Lumayan hampek. Hampek. Tapi nyaman di jalan guys. Nyaman. Stabil. Iya. Nah ini dilengkapi dua mode. Betul. Iya kan. Berkendara mode berkendara. Power mode buat teman-teman yang suka berakselerasi dan buat yang irit-iritan silahkan tekan yang ECO mode. AC-nya kita langsung nyalahin aja nih. Nah kita kencengin temperaturnya. Nah ini yang tipe G nih pengaturan AC-nya masih puter-puteran kayak kompor begini kok. Betul. Oke. Belum tombol. Betul. Nah tapi sestandar-standarnya Innova Ribbon. Nah ini model setirnya udah mewah banget. Iya. Menurut Bang Dival ada switch steering sebelah kiri. Switch steering betul. Switch steering kiri. Yes. Untuk pengaturan audio. Nanti tinggal tambahin aja cruise control. Cruise control bisa di upgrade ya. Bisa. Bisa ya. Oke. AC-nya dingin. Betul. Aman. Terasanya selangsung. Dan enak kayak Innova teman-teman kalau perjalanan jauh. Nah ini bisa naruh minuman di sini. Tetap dingin. Snack gitu ya. Ini ada cooler. Istilahnya istilah mini cooler lah. Mini cooler. Walaupun bukan cooler asli gitu. Betul. Bias asli dari sentral. Yes. Betul ya. Jadi interior kondisinya seperti ini. Joknya masih ori. Masih original. Plafon juga masih bersih ya. Carpet dulu dulunya juga masih ori bawaan. Betul. Ini karpet dulu dulunya nih. Masih ori bawaan. Masih bersih. Oke. Cukup ya. Naik ke atas. Nah ini dashboard-dashboardnya. Biasanya kalau mobil perusahaan ini banyak apa ya. Luka ya. Barat atau apa gitu. Barat atau bekas lakban. Betul. Betul. Itu head unit juga masih normal semua bang. Head unit masih normal. Bawaan Toyota. Masih bawaan Toyota. Touchscreen sekitar 8 inch ya. Betul. 7 inch. Oh 7 inch ya. 7 inch ya. Oke ada USB macem-macem. Udah terkoneksi iPod juga. Betul. Aux sama Android ya. Betul bluetooth segala macem udah. Siap udah lengkap banget. Dan ini satu sisi lagi bang. Terbukti kalau ini kan. Kita lihat odometer ya. Odometer 67.000 ya. Dengan kita lihat kulit jeruk steel ini. Ini memungkinkan atau meyakinkan bahwa odometer ini memang sesuai bang. Dengan real kilometernya. Oke. Jadi kalau misalnya dia 100.000an rata-rata ini kulit jeruk lagi. Udah halus bang. Betul. Ini masih sink set ini. Betul. Masih sink set. Betul. Ini tinggal isi bensin aja bang. Ini bensinnya sekarang. Jadi agak sedikit. Udah mau mati bang. So langsungnya kita gas. Ini bagian belakang ya. Siap. Di jok belakang juga. Nah. Kok. Oke. Bayangin. Kok kok sekeluarga. Mudik pake Innova. Justru saya mau dari Expanded pindah ke Innova nih. Jujur. Saya lagi nabung. Why? Karena Innova memang nyaman banget bang. Iya. Pemiliknya aja pengen punya Innova nih. Iya. Nih. Tuh. Iya. Masih rapih ya temen-temen ya. Siap pake sih ini. Yes. Nah. Oke. Tuh. Karpet-karpetnya tuh. Bagian bawah. Ini masih karpet bawaan. Bawaan bang. Yes. Nah temen-temen naik Innova jangan khawatir. Mobil seharga 200 jutaan. Betul. Betul. Udah dikasih double blower. Double blower. Model ducting ya temen-temen ya. Jadi keempat kisi-kisi tuh terpisah sampai ke belakang. Nah ini dia. Sep. Oke. Yuk bagaimana bagian belakangnya nih. Siap. Kita cek. Ya kalau bodi sih udah gak usah diraguin. Bodi kaleng maleng semua. Gak ada yang penyok-penyok lecet udah gak ada. Tinggal dipoles aja sekali lagi. Betul. Sama gratis coating ya. Gratis coating. Gratis coating. Nano ceramic coating. Nano ceramic coating. Lebih tepatnya gitu. Yes. Nah temen-temen bukan sekedar dapet di awal aja nih. Nano coatingnya. Per 6 bulan ya kok ya. Per 6 bulan maintenance. Maintenance ya. Balik lagi ke sini. Iya. Dilapisin lagi. Dilapisin coating lagi. Free. Boleh. Kita kasih free. Khusus untuk promo kali ini ya. Promo kali ini ya. Betul. Mobil yang kita kasih promo ini. Kita kasih free. Oke. Free 1 kali ya. Free 1 kali. Free 1 kali. Jadi datang 6 bulan setelah pengambilan mobil. Enggak semuri deh. Bisa tepuk jidat. Karena obatnya mahal Bang Limah. Obatnya mahal. Jadi obatnya mahal. Jadi temen-temen itu. Mungkin yang ke 3. Bayar-bayar subsidi obatnya aja Bang Limah. Kalau untuk kerjanya enggak. Oh gitu. Yang ke 3 kali kasih free lah. Cuman pakai obat nyamuk. Pakai outan. Rusak dong Bang. Oh rusak. Jangan-jangan. Bayar ya. Iya. Dikit aja. Dikit aja. Buat bayar obatnya aja ya. Betul. Subsidi obatnya aja Bang. Iya betul. Nah itu tuh. Dalamnya tuh. Ngeledek nih mobil ini. Terus kalau ngeliat interior. Kita bukan lihat hanya jognya Bang. Tips aja lihat dari plafonnya. Oh iya betul. Nah kita lihat plafonnya ini masih cukup bersih lah ya. Nanti tinggal kita bersihin lagi. Nah untuk mengetahui apakah pernah kejedot dari belakang. Betul. Kita lihat ininya nih. Kita lihat ininya Bang. Tulangnya ini Bang. Tulang ini ya. Nah. Nah. Yes. Begitu. Sip. Mantap. Ini masih lempeng ya. Masih lempeng. Iya 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 iya. Oke. Dan yang bekas banjir nih. Nih udah. Ini satu ciri-ciri mobil bukan bekas banjir nih ya. Teman-teman bisa lihat nih. Lobang ininya nih. Nah bentar. Nah. Ini lobang seatbelt ya. Lobang seatbelt. Tuh. Betul. Itu kalau menguning. Betul. Ada kuning karat campur lumpur. Campur lumpur. Di dalam sini. Ini kan nggak mungkin nih. Kalau di restorasi ini dibongkar-bongkar. Betul. Betul. Nah itu dicuragiai bekas banjir. Betul. Nah dan masih banyak lagi cara menginspeksinya. Selain ini juga ada lagi ya. Sebenarnya awal mulai ya Bang ya. Sebenarnya sebelum dia naik. Misalnya lumpur di bagian. Ini tips aja dikit ya. Sebelum dia naik ke sini. Otomatis kan airnya mulai dari bawah Bang. Iya. Nah kita lihat itu pertama dari bawah. Ah dari bawah betul. Seingat-seingat kita ngolong Bang. Ngolong. Bisa di shoot ngolong. Di dekat pedal itu kita lihat. Adakah sisa-sisa lumpur. Lumpur ya betul. Atau karat ya. Biasanya sih di soket ini kok. Soket-soket ecu. Ecu. Iya soket ecu gitu. Soket ecu itu biasanya paling kentara tuh ya. Kelihatan kuningnya. Betul. Betul. Walaupun sebenarnya besi itu pasti ada karat sedikit. Oksidasi. Oksidasi. Kelihatan. Kelihatan. Tapi kalau kerendam itu beda Bang. Beda. Benar-benar karatnya parah. Ya pokoknya teman-teman cek langsung dah. Betul. Iya alamatnya di mana? Alamat Power Road itu berada di Ocean Park BSD City. Blok K16 sampai K19. Yes. Tepatnya di belakang teras kota. Ketik aja di Google Map atau Waze. Ocean Park BSD. Oke. Nanti Bang Dival taruh di deskripsi. Siap. Ya. Lengkap dengan link mapnya. Siap. Oke. Kalau yang mau main apa. Nggak sempat main ke sini bisa telepon. Boleh. Nomor saya di 0811 92 888 55. Atau nomor kontak sales lain nanti dicantumkan di video ini. Oke. Atau di channel Bang Dival ada di pojok kanan atas ya. Kalau misalnya saya slow respon. Yes. Bisa ngubungin yang lain. Untuk promo tetap sama Bang Dival. Yes. Tinggal capture. Capture. Video dari Bang Dival. Oke. Kita akan berikan harga sesuai yang ada di Youtube. Benar ya. Di screenshot ya. Betul. Cara ngeklaimnya di screenshot. Di screenshot aja Bang. Dapat sepeda nggak nih? Dapat sepeda dong. Dapat sepeda ya. Pastinya dong. Oh iya dong. Tapi syarat dan ketentuan lagi. Terlaku. Tiga hari. Tiga hari dari video ini tayang. Oke. Tiga hari setelah tayang. Kita fair ya. Betul. Betul. Teman-teman nontonnya di 4 hari, 5 hari setelah video tayang. Ah beda cerita ya. Iya. Walaupun banyak yang komen gini Bang Dival. Kan saya baru nonton channel Bang Dival. Oh iya. Berarti nggak subscribe channel L5. Harus subscribe supaya tahu notifikasi video-video Bang Dival yang update. Betul. Power Auto TV juga sama aja ya. Jadi teman-teman walaupun udah nggak kebagian sepedanya. Teman-teman dapet harga spesial. Betul. Tetap dapet harga spesial dari sini. Tetap dapet harga spesial. Tenang aja. Kita bahas harganya di depan sini. Siap. Siap. So langsung kita bongkar aja ya harganya. Oke. Jangan dibongkar mobil ya Bang. Jangan. Bongkar harganya nggak. Yang tadinya mahal kita bongkar menjadi murah. Siap. Siap Bang Dival. Siap. Kita buka harganya untuk yang satu ini. Oke. Ini harga case-nya OTR 255 Bang Dival. Untuk kilometer 60-an. 255. Iya. Kok-kok kok gitu sih. Kemurahan ya. Ah. Kemurahan. Kemurahan. Kemahalan. Jangan segitulah. Seberapa tuh? Udah 140. Eh 100. Enak banget ya Bang Dival juga mau ya. Aduh. Sebagai owner Karimun Bang Dival tersenyum itu. Kalau harganya segitu. Iya. Jangan. Ralat. 240 juta aja. 240. Iya. Tambahin dikit deh. Ah berapa? Tambahin goceng 245. Ah 245. Cashback 10 juta. 245. Bagaimana kalau 244.950. Boleh lah. Oke lah gak apa-apa. Oke. Oke dikasih gak? Oke deal. 22. Eh sorry. 240. Ah. 44. 950 ribu. Oke. Oke. Deal dulu. Salamat. Siap. Oke. Eh sini. Jual apa Nek? Tega Pak Nenek. Kakak Tega Bang Dival bukan Raja Tega. Berapa nih Salak? 20. Eh kita belanja Salak dulu nih. Hah? Jadi 80 dah. Oh 80. Nek. Ustet deh. Enggak satu aja nih. Satu berapa ini Mak? 20 aja nih buat anak-anak ya. Cukup nih Mak kebanyakan. Ini nih nih nih. Kantongin. Iya kantongin. Iya. Bang Deddy. Menolongin. Nah nih. Bang Dipal bayar dulu nih. Ini jarang-jarang. Berarti ini gak settingan ya? Gak settingan. Asli. Gak ada yang di cut cut pokoknya. Nah nih. Gak ada yang edit-edit ya. Ini Mak 20. Bang Dipal tambahin Rp 2.000 tuh. Iya. 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 Alhamdulillah amin. Alhamdulillah amin. Masa mainnya ya. Iya. Oke laris nek. Iya. Siap. Oke. Harganya? Rp 244.950.000. Rp 244.950.000. Betul. Yang punya tadi mau kreditnya. Dp-nya nanti. Dp-nya berapa? Oke. Dp-nya itu berarti. Kita sesuaikan nama OTR case ya. Iya. Berarti Rp 29.000.000. Oke. Rp 950.000. Asik. Kumpulin duit Rp 29.000.000. Rp 950.000.000. Rp 9.250.000. Iya. Itu Dp ya? Betul. Kumpulin duit segitu untuk bawa pulang. Innova Ribbon. Innova Ganteng. Innova Ribbon Ganteng di belakang kita ya. Siap. Mantap ya. Teman-teman pastikan datanya bagus. B-checking-nya mulus. Betul. Tapi kalau b-checking-nya jeblok sedikit. Bisa Bang Diva. Bisa dibantik. Bisa dibantik. Bisa dibantik. Bisa dibantik. Bisa dibantik. Bisa. Bisa ya? Siap jadi mobil ya? Siap. Mantap. Kita sering. Suami istri Kul 5 sering. Cuman tentunya dengan dp penyesuaian Bang Diva. Penyesuaian ya dp-nya ya. Kalau yang dp-nya yang kita tadi sampaikan itu wilayah Jabodetabik area. Oh gitu. Siap. Siap. Nah. Teman-teman tuh tadi tuh ya. Dp-nya gedein aja. Buat yang b-checking-nya rada oleng. Ada masalah b-checking gitu ya. Nanti kita sesuaikan lah. Iya betul. Lagian dp-nya gede banyak manfaatnya kok. Betul. Yang pertama. Pertama bunganya ringan. Bunganya ringan. Angsurannya. Angsurannya ringan pastinya. Kecil. Jauh. Jauh. Terus pertimbangan leasing dipermudah. Betul. Lebih cepat prosesnya. Bisa ikut instant approval juga. Ah iya betul. Instant approval ya. Buat yang buru-buru pengen punya mobil nih. Betul. Buat lebaran. Terus ada poin terakhir nih Bang Diva. Apa tuh? Jadi teman-teman kalau dp besar itu. Keuntungannya kalau teman-teman ada rejeki. Yes. Pastinya lebih kemungkinan pengen cepat ngelunasin mobil. Pengen cepat ngelunasin mobil. Betul. Nanti buat tuker tambah mobil yang lain ya. Betul. Kalau memang nanti ada kebutuhan yang mendadak. Jadi bisa ngelunasinnya lebih enak Bang Diva. Lebih enak. Dibanding pokok utangnya banyak kan agak susah Bang Diva. Iya betul. Teman-teman ya. Jadi kembali lagi di pertimbangan ke teman-teman ya. Betul. Pertimbangan kembali lagi ke teman-teman. Sesuaikan budgetnya. Sesuaikan main powernya. Rumusnya cuma satu kalau kredit mobil itu. Yang penting sanggup bayar cicilannya. Betul. Sampai lunas. Betul. Tapi buat yang apa? Pusing. Oh pusing, pusing. Beli lah cash. Iya. Nah. Nonton or cash di bambu hapus. Beli lah cash. Beli cash lebih bagus. Betul. Seperti itu teman-teman. Oh cashnya juga sama nggak dinaik-naikin? Iya. Betul. Iya malah dikurangin harganya. Nah ada satu lagi. Harganya sama nggak? Harganya kita samain aja kali ya. Samain aja ya. Harganya samain aja ya. Harganya samain aja ya. Harganya kita samain aja deh. 200. 244.950.000. Dapat sepeda lipat 3 hari tayang. Dapat nano coating. Dapat free tone up dan ganti oli. Fogging udah pasti. Terus saya kasih tambahan nih. Apaan dong? Kita nggak ada setting-setting ya. Iya. Saya kasih tambahan. Imani 500.000. Ah cakep. Nah lumayan. Biasanya Bang Lipal nih yang minta bonus. Saya kasih langsung ke Bang Lipal nih. Dia takutin tadi ya. Iya iya. Pokoknya teman-teman kalau mau beli cash. 200.000. 245.000.000. Kembali gocap dah. Betul. Buat beli odol. Boleh. 500.000.000-nya mau saya potong cashback di mobil. Atau mau saya kasih Imani 500.000. Terserah. Yang penting kan sama nominalnya. Oh iya betul ya teman-teman ya. Ini kondisinya sama kayak yang tadi ya. Sama Bang Lipal. Sama yang tadi ya. Sama. Kita siap dibawa ke bengkel resmi. Kalau teman-teman ragu. Mau ngecek boleh. Nggak berapa kok Bang. Oke. Cuman 250.000. Betul-betul. Kondisi ban juga masih gondrong. Betul. Siapa kayak benar. Yang kurang yakin. Kurang gimana-gimana. Main aja langsung ke sini ya. Betul. Atau dibantu video call ya. Betul. Nanti ya detailnya. Karena kita durasinya takut kepanjangan. Betul. Jadi kita udahin dulu. Oke siap. Yang satu ini. Oke. Video mobil menarik berikutnya. Siap. Siap. Yang disitu ya. Siap. Oke. Yang ini kita tutup dulu. Bang Dival dan Kojimi. Undur diri dulu. Kita lanjut ke video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Dival Fari Channel dan Power Auto TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go. Kita kesana kok. Oke. Eh gue matiin dong. Mesinnya udah iya. kemudian contos. Tuh. 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 Terima kasih.